Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud Jumat 9 November 2018 membuka Bazar UMKM Naik Kelas di area Gedung Plut Panjer Kebumen. Pembukaan bazar ditandai dengan pengguntingan pita oleh wakil bupati serta peninjauan stand bazar. Dalam sambutannya, wakil bupati berharap UMKM di Kebumen selalu berinovasi agar keberadaan mereka mampu dikenal masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, wakil bupati juga memohon dukungan semua pihak untuk bersama-sama memajukan infrastruktur, kultur, dan UMKM Kebumen agar Kebumen naik kelas dengan ditetapkannya Karang Sambung dan Karang Bolong sebagai Geopark Nasional. Geopark Nasional yang telah kita paparkan di depan tim dari UNESCO dan Kementerian ini melibatkan 117 desa yang ada di 12 kecamatan Kabupaten Kebumen. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengembangkan UMKM, kultur, infrastruktur yang ada di Kabupaten Kebumen ke depan harus lebih baik. Karena setelah ditetapkan Geopark Nasional nanti, yang datang di Kabupaten Kebumen bukan hanya turis nasional, tapi juga turis-turis dari manca negara. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kebumen, Dwi Sulianto, menyampaikan bahwa tujuan dari Bazar UMKM naik kelas ini adalah untuk memfasilitasi UMKM dalam segi pemasaran dan peningkatan mutu produk. Diharapkan dengan event ini, UMKM Kebumen akan bersinergi dengan UMKM lain, sehingga mampu membuka cakrawala para pelaku UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga berkesempatan menyerahkan bantuan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen yang diterima secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Nyonya Zuhroh Yazid Mahfud, serta menyerahkan sertifikat halal kepada beberapa UMKM. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.